Saat aduh keluarga mengajak kita semua untuk menantikan kedatangan Yesus Sang Emmanuel Dengan menelusuri jejak-jejak keselamatan dalam Sabda Tuhan Kita sampai di Bethlehem dan melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem Sorgawi Maranatha, datanglah Tuhan Kami sambut Engkau dalam keluarga kami di masa pandemi ini Dalam nabah badan putra dan roh kudus, amin Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari roh kudus Salam Maria benuh rahmat Tuhan, serta amu terpecilah Engkau di antara wanita Dan terpecilah buah tubuhmu Yesus, Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu Salam Maria benuh rahmat Tuhan, serta amu terpecilah Engkau di antara wanita Dan terpecilah buah tubuhmu Yesus, Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita Salam Maria benuh rahmat Tuhan, serta amu terpecilah Engkau di antara wanita Dan terpecilah buah tubuhmu Yesus, Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin Doakanlah kami ya Santa bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus Marilah berdoa ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus teramu telah menjadi manusia Curahkanlah rahmatmu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya Kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami, amin Dari Nasaret tumbuhlah benih keselamatan Di Nasaret, suatu kota kecil yang mulai dikenal di wilayah Galilea pada perjanjian baru Mengisahkan perjalanan kehidupan Yesus, anak Allah Tidak diperhitungkan, tidak disebutkan dalam riwayat perjanjian lama Mendeklarasikan Tunas baru Terhubunglah saja dengan nama Netser atau Tunas dalam Yesaya Sebelah saat satu atau seorang Nasir Allah Seperti Hakim 13.7 Karenanya Yesus dikenal sebagai orang Nasaret Sebutan yang menegaskan tentang asal usul Yesus Matius 2.23 sebagaimana dikenapkan yang tertulis dalam kitab Nabi-Nabi Sebutan yang tidak hanya geografis kurang tersentuh Dalam arus kehidupan, melainkan juga keraguan dan sindiran meremehkan Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret Kata Nathanael Seperti Yohanes 1.46 Atau sebutan dari roh jahat Markus 1.24 Orang banyak Markus 10.24 Dan atau wanita saat mengetahui Petrus menyangkal Yesus Markus 14.67 Bahkan oleh murid Imau saat kebangkitan Yesus Lukas 2.4.19 Kenati demikian karya Allah Dimulai dan ditegaskan Dan ditumbuhkanlah harapan baru Dari tempat yang tidak dipandang mata dan hati oleh kalayak umum Berita sukacita untuk Eon Jelion adalah Injil pertama diterima oleh seorang perawan bernama Maria Yang berstatus tunangan Yesus dari keluarga Daud Dari kota terpencil, tersembunyi, terabaikan Little city karena diperkirakan berpenduduk 500 jiwa Waktu itu muncullah kebesaran Tuhan Maria perawan murni Dipilih Allah untuk mengharuniakan kekudusan bagi dunia Ia akan mengandung Yesus dari kuasa roh kudus Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan menerima tahta Daud Dan menjadi raja atas keturunan Yaakob Sampai selama-lamanya Kemustahilan dari ikatan geografis Persoalan dengan statusnya seorang perawan Hubungannya dengan Yesus tunangannya Pekerjaan di masa mendatang Dan ribuan rintangan untuk dirinya sendiri dan orang-orang Yang berrelasi dengan anak yang disebut kudus Dilepaskan berkat roh kudus dan kuasa Allah yang menaungi Maria Sebagai peneguhan Elizabeth yang sedang bergula dalam berita kegembiraan Atas tunas kehidupan Diberitakan kepada Maria Malaikat hendak menyatakan Lihat saja saudaramu yang hidup dalam kenisayaan Telah memperoleh karunia Tuhan Lukas 1 ayat 36 Dan Maria merangkum semua kabar sukacita itu dengan kata-kata Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Marilah hening Marilah berdoa Ya Yesus semoga kabar sukacita dan cahaya kasihmu Selalu menyinari hati kami Ketika Natal semakin dekat Kami semakin mengagumi kasihmu yang begitu besar Biarkanlah kasihmu mengubah setiap Segi kehidupan kami Dan menyentuh setiap orang yang kami jumpai Menerima kehadiranmu dengan hati terbuka Amin Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin